Di suatu pagi yang indah, terdapatlah seorang penjual roti yang sangat rajin. Di pagi-pagi itu, penjual roti dengan semangatnya menawarkan dagangannya. Roti, 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 begitu kata tukang roti. Betapa gembira si hati penjual roti karena ada seseorang mendekatinya. Penjual roti berpikir itu adalah pelanggan yang mau beli roti. Tetapi terkejutlah si penjual roti setelah tahu yang mendekat adalah seorang preman kampung. Hei, penjual roti, aku bagi duit, aku preman kampung di sini, kalau enggak kamu bagi, aku hajar nanti. Dengan tenang, penjual roti bilang, ya abang, aku belum penglaris, aku belum punya duit. Ah, enggak percaya, gue tonjok juga nih. Perdebatan mulai terjadi. Ya, dengan teriakan seperti itu, preman kampung memulai jurus-jurus dan pukulannya bertubi-tubi ke arah ke penjual roti. Namun dengan gesit, penjual roti bisa menghindar semua pukulan preman kampung tadi. Set, 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 set. Tak hanya jurus pukulan maut, tendangan memutar pun diperagakan oleh si preman kampung. Namun hanya dengan sedikit berkelit saja, penjual roti bisa menghindarinya. Preman kampung sangat kewalahan. Dia mulai kelihatan kelelahan. Di saat kelelahan itulah, preman kampung mulai lengah. Dan penjual roti berhasil mengunci leher si preman kampung. Nah, abang, gue kunci kamu, bang. Hai, preman kampung. Ampun, ampun penjual roti. Aku kapok, aku kapok. Oke, kamu nggak saya pukul. Asalkan berhenti jadi preman. Iya, penjual roti. Aku tobat. Nggak jadi preman lagi. Ampun, ampun. Begitulah adik-adik cerita preman kampung dan penjual roti. Ternyata penjual roti adalah pendekar kelas kakak. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe.